WALAU KONTEN AUDIO Jangan lupa untuk mengenang jasa para pahlawan yang berkorban demi memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Biografi ini diambil dari jejak tertulis mengenai tokoh terkait. Sebelum mendengarkan, jangan lupa untuk klik follow Podcast Tinggal Nama dan beri rating terbaikmu. Follow juga media sosial dan TikTok kami di atmedio by KG Media agar tidak ketinggalan informasi podcast lainnya. Kamu juga bisa berlangganan Intisari Plus di plus.intisari.grid.id dan Intisari akan memberikan diskon hingga 50% untuk berlangganan majalah Intisari di atas 1 bulan melalui gridstore.id. Setelah berdeka, Indonesia terkena dampak sebuah pertempuran pasca Perang Dunia Kedua. Memakan korban jiwa dari rakyat Indonesia dengan jumlah yang besar. Peristiwa lain yang memakan jiwa adalah kontak senjata pertama dan tragedi gubeng transport. Kejadian semakin bertambah buruk. Ketika pesawat Inggris menjatuhkan pamflet di atas kota Surabaya atas perintah Mayor General Huthorn. Isinya menuntut warga untuk menyerahkan senjata kepada Inggris berikut hukuman mati bagi siapapun yang menolak. Surat kabar asing berupa selebaran-selebaran itu dijatuhkan ketika personil brigadir sedang bertugas memencar dalam satuan-satuan kecil ke seluruh bagian kota. Melihat selebaran di udara, rakyat Indonesia berlari keluar dan bingung. Apa itu? Saya tidak mau membacanya. Ini akan berakhir tidak baik. Jangan disentuh! Tak hanya rakyat Indonesia, McDonald juga meresponnya dengan meraih selebaran itu lalu bergegas masuk ke kantor Malabi. Ada dakota di udara, Sir? Menjatuhkan selebaran! Apakah Anda tahu akan hal ini? Aku tidak tahu. Bacakan isinya. McDonald kemudian membecahkan isinya dan merasa bahwa isinya akan merusak semua yang telah dicapai dalam perundingan dengan Indonesia. Sir, apa yang akan Anda lakukan, Sir? Mentaati perintah. Tapi Anda tidak bisa bertindak seperti itu, Sir. Anda telah berjanji kepada perwakilan kaum Republik di Surabaya sebagai seorang perwira Inggris dan wakil yang mulia raja bahwa kita di sini bukan untuk melucuti mereka. Saya harus mentaati perintah. Tapi, Sir... Siapa komandan brigadir ini? Hah? Anda atau saya? Setelah itu, terjadi peristiwa perampasan senjata di jalan-jalan Surabaya oleh pasukan Inggris atas para pejuang Republik. Seorang wartawan bernama Sisi Eager menuliskan ketegangan tersebut yang kemudian dimuat di surat kabar Sydney Morning Herald. Surabaya, 4 November. Divisi India kelima sudah didaratkan di sini. Kemungkinan sebentar lagi akan menuntut kepada orang-orang Indonesia untuk menyerahkan senjata mereka. Dan sepertinya, pertempuran akan kembali berkobar. Jika itu terjadi, maka pertempahan darah kemungkinan akan meluas di Surabaya. Ini akan menjadi titik puncak dari rangkaian peristiwa. Dimana tentunya dari sudut pandang Indonesia adalah sebuah ketidakjujuran dan pengkhianatan. Tetapi, dari sudut pandang yang tidak memihak, mungkin hal ini akan dipandang sebagai sebuah ketidakjakapan. Ketika Brigade India datang ke sini sekitar 2 minggu yang lalu, putusan pimpinan Indonesia segera menuju ke pelabuhan dan menemui Kolonel L. Hapak yang kini menjadi brigadir yang memimpin brigade. Mereka meminta agar brigade tetap berada di pelabuhan selama satu malam. Agar mereka bisa mempersiapkan tempat istirahat di dalam kota, serta menyiapkan penyebutan yang layak dari rakyat republik yang moralnya sedang tinggi sejak mereka berhasil melucuti pasukan Jepang. Tak hanya itu, wartawan Sisi Eger juga menceritakan tentang perintah untuk menyerahkan senjata, mobil-mobil disita, serta tuntutan untuk merdeka. Sedangkan, dalam surat kabar di Advertiser, mereka menggambarkan bagaimana konvoy truk disergap dan pihak Indonesia menembaki wanita. Perwira Inggris yang bertanggung jawab mengawal konvoy pun turut terbunuh. Para wanita dan anak-anak bagian dari kelompok 500 orang penghuni kamp tawanan Jepang dievakuasi di Ambarawa. Bahkan, patroli menemukan tiga truk terbakar, terguling, dan menabrak bangunan. Mayat-mayat wanita, anak-anak, penjaga, dan sopir bergelimpangan antara sisa-sisa kendaraan. Lebih lanjut lagi, surat kabar The Sydney Morning Herald memuat kronologi sedikit lebih detail. Batavia 14 November Kisah atas penyerangan konvoy RAPWI pada 29 Oktober yang lalu yang mengakibatkan pembantaian atas banyak wanita dan anak-anak interniran telah dilaporkan ke Markas Kutu di NEI oleh beberapa saksi mata yang berhasil melarikan diri. Kesaksian menyebutkan, ketika pertempuran pecah pada tanggal 28 Oktober, diambil keputusan untuk mengevakuasi sebanyak mungkin wanita dan anak-anak dari kawasan Darmo. Pada pagi hari tanggal 29 Oktober, pengawalan yang dipimpin oleh Kapten Chopra berhasil menyelesaikan dua kali perjalanan mengevakuasi 3.400 wanita dan anak-anak saat melakukan perjalanan ketiga, hanya satu truk yang kembali. Konvoy dihadang barikadi jalan berupa palang yang dipasang melintang di jalan. Ketika Chopra berupaya memindahkan palang tersebut, dia diberondong senapan mesin dan diyakini tewas di tempat. Tembakan itu juga merupakan pertanda meletusnya baku tembak. Pasukan di dalam truk membalas tembakan dan melindungi konvoy selama lebih kurang 2 jam. Pertama, mereka bertempur di antara truk-truk, kemudian menuju rumah-rumah terdekat. Mereka berhasil menyelamatkan beberapa wanita dan anak-anak, sementara mereka sendiri bertempur hingga akhir. Selain surat kabar yang menyimpan memori kolektif adanya tragedi ini, hal lainnya adalah nisan anak-anak kecil Belanda berjajar rapi di Irevolt, Kembang Kuning, Surabaya. Dari tulisan pada nisang terbaca bahwa banyak di antara mereka yang masih berusia balita atau sedikit lebih tua. Kesedihan masih bisa kita rasakan ketika menatap jajaran nisang tersebut. Perang senantiasa membawa dampak rusakan dan kesedihan yang seringkali mampu bertahan dari gerusan zaman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!